Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat syafar ofisial Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang dicintai oleh umat Islam Bukan hanya itu, saking mulianya Beliau juga dicintai oleh makhluk lain seperti malaikat dan jin Tak ketinggalan, hewan-hewan ternyata juga begitu menghormati Rasulullah SAW Semasa hidupnya, ada sejumlah hewan yang tercatat berjasa terhadap beliau Bahkan, beberapa diantaranya pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW Saat beliau sedang dalam bahaya Lalu, hewan apasajakah yang berjasa kepada Rasulullah SAW? Qoswa atau Al-Qoswa Merupakan unta betina yang dibeli Nabi Muhammad SAW Dari sahabatnya Abu Bakar Ia menjadi saksi perjuangan sang Rasul dalam menyebarkan agama Islam Dilansir dari buku The Great Story of Muhammad dari Maghfirah Kaswa juga terlibat dalam menentukan area hijrah saat Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah Berikutnya adalah Muweza Merupakan seekor kucing betina yang begitu spesial di mata Nabi Muhammad SAW Melaluinya, Rasul menunjukkan seperti apa seharusnya kita memperlakukan hewan Beliau seringkali mengajak Muweza saat melakukan khutbah di hadapan para pengikutnya dan aktivitas religius lainnya Kucing itu seringkali duduk di pangkuan beliau Dalam kisah lain, Muweza tampak tertidur pulas di atas jubah Nabi Muhammad SAW yang sedang dipakainya Beliau rela memotong pakaian itu ketika ingin sholat agar si kucing tak terganggu tidurnya Hewan yang satu ini sangat spesial karena berhasil menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW Ia adalah laba-laba dari Gua Sur Berawal dari Sang Rasul yang saat itu tengah berperang Beliau kemudian dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraish Untuk menyelamatkan diri dan agar tak dibunuh Beliau bersemunyi di dalam Gua Sur Akan tetapi, mulut gua tersebut masih terbuka Sehingga orang dari luar bisa melihat bagian dalamnya Allah SWT kemudian memerintahkan seekor laba-laba Untuk membuat sarang hingga menutupi mulut gua Ketika kaum Quraish melawati area tersebut Salah seorang dari mereka ingin mengecek ke dalam Akan tetapi, ia dihentikan oleh kelompoknya sendiri yang mengatakan Gua ini telah lama ditinggalkan orang Lihat saja tebalnya sarang laba-laba di mulutnya itu Berkat bantuan dari si laba-laba Nabi Muhammad SAW yang telah bersembunyi Di Gua Sur selama tiga hari pun selamat Kisah ini bahkan diabadikan dalam salah satu surat di Al-Quran Ternyata, bukan hanya laba-laba yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kejaran kaum Qafir Quraish Ada pula seekor merpati yang diutus oleh Allah SWT untuk membantunya Burung ini sengaja bertelur tepat di depan sarang laba-laba Agar kaum Qafir Quraish semakin yakin bahwa Gua Sur tidak pernah disentuh oleh manusia manapun Sebab burung tidak akan menaruh telurnya di area dekat manusia agar tak terancam Karena peristiwa inilah, semua orang yang ada di Makkah dilarang untuk menangkap burung merpati Apalagi memburunya, mereka dibiarkan berkeliaran di pelataran Masjidil Haram dan setiap sudut kota Kisah berikutnya terjadi jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat Direwayatkan dari Abdurrar Al-Kamina oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani Sempat ada seorang pimpinan mongolia yang menghina-hina sang rasul di sebuah pertemuan Secara kebetulan, di dekat area pertemuan itu ada sekor anjing penjaga yang diikat dengan tali kekang Setelah si pimpinan berbicara, anjing itu tiba-tiba terlepas dan mencakar wajahnya Melihat kejadian ini, orang-orang yang datang berkomentar Mungkin anjing itu marah melihatmu ketika kamu menghina Nabi Muhammad SAW Si pimpinan masih mengelak dan berkata bahwa mungkin anjing berontak karena melihat gerakan tangannya Lagi ia kembali menghina Nabi Muhammad dengan perkataan yang lebih kasar Anjing itu kembali berontak dan menggigit tenggorokannya Walaupun tak ada yang tahu niat asli anjing tersebut, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu percaya bahwa makhluk itu ingin membelas sang rasul Nabi Muhammad SAW Sahabat beriman, itulah sejumlah hewan yang dikenal berjasa terhadap Nabi Muhammad SAW Kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita umat Islam untuk lebih menghormati dan meneladani beliau Bilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh